Saat merintis bisnisnya, Soichiro Honda selalu diliputi kegagalan ternyata. Ia sempat jatuh sakit, kehabisan uang, dikeluarkan dari kuliah, namun ia terus bermimpi dan bermimpi. Coba deh amati kendaraan yang melintasi jalan raya. Pasti mata Anda selalu terbentur pada Honda, baik berupa mobil maupun motor. Merah kendaraan ini menyesaki padatnya lalu lintas, sehingga layak dijuluki raja jalanan. Namun, pernahkah Anda tahu, sang pendiri kerajaan Honda ini, Soichiro Honda, ternyata banyak mengalami kegagalan. Ia juga tidak menyandang gelar insinyur, lebih-lebih profesor, seperti halnya BJ Habibie. Ia juga bukan siswa yang memiliki otak cemerlang. Di kelas, duduknya bahkan dia tidak pernah paling depan. Selalu menjauh dari pandangan guru. Dia berkata, nilai ku jelek di sekolah, tapi saya tidak bersedih, karena dunia saya di sekitar mesin, motor, dan sepeda, katanya. Yang meninggal pada usia 84 tahun, setelah dirawat di RS Juntendo, Tokyo, akibat menghidap lever. Kecintaannya pada mesin, mungkin warisan dari ayahnya, yang membuka bengkel reparasi pertanian di Dusun Kamyo, Distrik Shizuko, Jepang Tengah, tempat kelahiran Soichiro Honda. Di bengkel, ayahnya memberi catut, tahu catut nggak? Apa ya bahasa Indonesia-nya? Oh, kakak tua, untuk mencabut paku. Ia juga sering bermain di tempat penggilingan padi, melihat mesin diesel yang menjadi motor penggeraknya. Di bengkel itu, lelaki kelahiran 1906 ini dapat bertahan hingga berjam-jam. Di usia 8 tahun, ia mengayuh sepeda sejauh 10 mil, hanya untuk menyaksikan pesawat terbang. Ternyata, minatnya pada mesin nggak sia-sia nih. Ketika usianya 12 tahun, Honda berhasil menciptakan sebuah sepeda pancar dengan model rem kaki. Tapi, benaknya tidak bermimpi menjadi usahawan otomotif. Ia sadar, berasal dari keluarga miskin. Apalagi fisiknya lemah, nggak tampan, sehingga membuatnya rendah diri. Sebelum masuk sekolah pun, Soichiro sudah sangat senang membantu ayahnya di bengkel besi. Ia juga sangat terpesona, melihat dan mendengar dengung mesin penggiling padi yang terletak beberapa kilometer dari desanya. Di sekolah, prestasinya rendah. Honda mengaku hasil ujiannya buruk, ia nggak suka membaca ternyata. Sedangkan, mengarang dirasakannya sangat sulit, nggak jarang dia bolos. Ia berkata, sampai sekarang pun saya lebih efisien belajar dari TV. Daripada dari membaca. Kalau saya membaca, tidak ada yang menempel di otak. Di usia 15 tahun, Honda hijrah ke Jepang. Bekerja di Hartsokai Company. Bosnya, Saka Kibara, sangat senang melihat cara kerjanya. Honda teliti dan cekatan dalam soal mesin. Setiap suara yang mencurigakan, setiap oli yang bocor, nggak luput dari wawasannya tentang permesinan. Akhirnya, pada usia 21 tahun, bosnya mengusulkan membuka suatu kantor cabang di Hamamatsu. Tawaran ini nggak ditampiknya. Di Hamamatsu, prestasi kerjanya tetap membaik. Ia selalu menerima reparasi yang ditolak oleh bengkel lain. Kerjanya pun cepat memperbaiki mobil pelanggan, sehingga bisa berjalan kembali. Karena itu, jam kerjanya sampai larut malam, dan terkadang sampai subuh lho. Otak jeniusnya tetap kreatif. Pada zaman itu, jari-jari mobil masih terbuat dari kayu. Wah, hingga tidak baik meredam goncangannya. Ia punya gagasan untuk menggantikan ruji-ruji dengan logam. Hasilnya luar biasa. Ruji-ruji logamnya laku keras dan diekspor ke seluruh dunia. Di usia 30, Honda menandatangani patentnya yang pertama. Setelah menciptakan ruji, Honda ingin melepaskan diri dari bosnya. Membuat usaha bengkel sendiri. Ia mulai berpikir nih, spesialis apa yang dipilih ya? Otaknya tertuju pada pembuatan ring pinstone, yang dihasilkan oleh bengkelnya sendiri pada tahun 1938. Tapi sayang, karyanya itu ditolak oleh Toyota, karena dianggap tidak memenuhi standar. Ring buatannya tidak lentur dan tidak laku dijual. Ia sangat ingat reaksi teman-temannya terhadap kegagalan itu. Mereka menyesalkan dirinya keluar dari bengkel. Karena kegagalan itu, Honda jatuh sakit cukup serius. Dua bulan kemudian, kesehatannya pulih kembali. Ia kembali memimpin bengkelnya. Tapi, soal ring pinstone itu, belum juga ada solusinya. Saking bandelnya dia ingin mencari jawaban, ia kuliah lagi untuk menambah pengetahuannya tentang mesin. Siang hari, setelah pulang kuliah, sampai pagi hari, ia langsung ke bengkel, mempraktekan pengetahuan yang baru ia peroleh. Setelah dua tahun menjadi mahasiswa, ia akhirnya dikeluarkan karena jarang mengikuti kuliah. Saya merasa sekarat, karena ketika lapar tidak diberi makan, melainkan dijejali penjelasan bertele-tele tentang hukum makanan dan pengaruhnya, ujar Honda yang gandrung balap mobil ini. Kepada rektornya, ia jelaskan maksudnya kuliah bukan mencari ijasa, melainkan pengetahuan. Nah, penjelasan ini justru dianggap penghinaan. Berkat kerja kerasnya, desain ring pistonnya diterima. Pihak Toyota memberikan kontrak, sehingga Honda berniat mendirikan pabrik. Eh, malangnya, niatan itu kandas. Di Jepang, karena waktu itu baru perang, jadi tidak ada yang bisa memberikan dana. Ia pun tidak kehabisan akal mengumpulkan modal dari sekelompok orang untuk mendirikan pabrik. Lagi-lagi musibah datang. Setelah perang meletus, pabriknya terbakar dua kali. Wah, namun Honda tidak patah semangat. Ia bergegas mengumpulkan karyawannya. Mereka diperintahkan mengambil sisa kaleng densol yang dibuang oleh kapal Amerika Serikat untuk digunakannya sebagai bahan mendirikan pabrik. Tanpa diduga, gempa bumi meletus menghancurkan pabriknya, sehingga diputuskan menjual pabrik ring pistonnya ke Toyota. Menjual pabrik ring pistonnya ke Toyota. Setelah itu Honda mencoba beberapa usaha lain. Sayang semuanya gagal total. Akhirnya di tahun 1947, setelah perang, Jepang kekurangan bensin. Nah, di sini kondisi ekonomi Jepang porak-poranda. Sampai-sampai, Honda tidak dapat menjual mobilnya untuk membeli makanan bagi keluarganya. Wah, ini sekarat banget dia. Dalam keadaan terdesak, ia memasang motor kecil pada sepeda. Siapa sangka nih, sepeda motor, jikal bakal lahirnya mobil Honda itu diminati oleh para tetangganya. Mereka berbondong-bondong memesan, sehingga Honda kehabisan stok. Nah, di sinilah Honda kembali mendirikan pabrik motor. Sejak itu, kesuksesan tak pernah lepas dari tangannya. Motor Honda berikut juga mobilnya, menjadi raja jalanan di dunia, termasuk di sekitar kita, Indonesia. Bagi Honda, janganlah melihat keberhasilan dalam mengeluti industri otomotif. Tapi, lihatlah kegagalan-kegagalan yang dialaminya. Orang melihat kesuksesan saya hanya 1%, tapi, mereka tidak melihat 99% kegagalan saya, tuturnya. Ia memberikan petua ketika Anda mengalami kegagalan, yaitu mulailah bermimpi. Mimpikanlah mimpi baru. Nah, gimana nih guys, siap mengikuti jejak karirnya Honda sebagai pengusaha sukses? selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.